Sebuah rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat menjadi sasaran kawanan perampok. Para pelaku yang menyaru sebagai petugas kelurahan tersebut menggondol uang tunai belasan juta rupiah, logam mulia, dan sertifikat deposito. Rekaman CCTV menunjukkan lima perampok menggunakan tiga sepeda motor beraksi di salah satu rumah di jalan AA Cengkareng, Jakarta Barat. Modusnya, para pelaku mengaku sebagai petugas kelurahan yang hendak mengukur tanah dan bangunan milik korban. Saat kejadian, kondisi lingkungan memang sepi. Rumah hanya dihuni oleh dua wanita lanjut usia. Korban mengatakan tiga perampok masuk ke dalam rumah dan mengeledah lemari, sementara dua lainnya menunggu di luar rumah. Coba bu, sini bu, katanya. Aku dituntunin ke ujung sono, ngukurin rumah. Dia ngukurin rumah, ini sepuluh ubin, tiga meter, bu. Sampai ini tiga meter, ya. Tapi dia nggak mau sampai sini tiga meter lagi, sampai itu tiga meter. Aku udah mau balik ke sini, rumah aku mau ngamanin anjingnya. Terus, dia cegat aku di situ, aku bilang, kenapa aku rumahnya sendiri diukur? Sono nggak diukur, sebelah sono nggak diukur. Ya, kita ukur aja, karena ibu ada yang menonjol, katanya. Pelaku mengasak uang tunai 13 juta rupiah, logam mulia 10 gram, serta sertifikat deposito. Lokasi sering jadi incaran pelaku kejahatan karena patroli keamanan terbilang minim. Dari Jakarta, Mirta Hulgani, Ainews, melaporkan.